Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang manis Yuk kita berdoa sebelum memulai kekiatan Al-Fatihah Anak-anak yang manis Selamat belajar Sekarang kita berdoa mau belajar Tangan nanti alkan Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi robba Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiya wa rasulah Wa bi-zidni ilma Wa rizudni fahma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hari ini kita menghafalkan doa mau tidur Dan setelah kita doanya jari Lakukanlah anak-anak sebelum itu harus berdoa Biar Allah selalu menjaga kita Malaikat kita juga akan menjaga kita Selamat kita duduk Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim 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 Sebelum tidur kita harus berbicara Hari ini kalian berusaha berbicara Kita akan menyanyikan lagu tentang udara Seperti yang kemarin kita tahu Udara adalah ciptaan Allah Yuk kita nyanyikan sama-sama Dengarkan dan ikuti ya sayang Satu, dua, tiga Udara, udara ada di mana-mana Udara, udara tak terlihat oleh mata Udara, udara hanya bisa dirasa Udara, udara yang bergerak angin namanya Baik, dilangi lagi sama beneru ya Satu, dua, tiga Udara, udara ada di mana-mana Udara, udara tak terlihat oleh mata Udara, udara hanya bisa dirasa Udara, udara yang bergerak angin namanya Terima kasih, kalian mengikuti ya Dari Rabu ini Sayangku, bu guru akan mengajak kalian Nah, mengajak untuk mengerjakan LKS Tematik halaman 9 Nah, yuk kita baca sama-sama ya Perintahnya hari ini tugasnya apa Baca Bismillah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Benda apa saja yang membutuhkan udara Tebalkan lingkaran gambar benda yang membutuhkan udara Nah, disini kalian bisa perhatikan Ada beragam atau pemacam gambar Ada yang gambarnya balon Ada yang Ya, siapa yang suka mainan ini? Layang? Layang, yeay Terus ada juga lilin Nah, ya kan? Ada gambar botol air Ada yang suka ini? Sama, bu guru juga ya Ini namanya es krim Nah, selanjutnya ada Kipas Kipas angin Kira-kira Dari Semua gambar ini Manakah yang membutuhkan udara? Kalau kita perhatikan Itu Seperti gambar Es krim Apakah es krim membutuhkan udara untuk membuat es krim? Tidak, buning rum Tidak membutuhkan Nah, kalau gitu Apa dong yang membutuhkan? Apakah balon udara? Ya, balon udara itu membutuhkan udara Namanya saja balon udara ya, sayang Membutuhkan udara Nah, untuk itu Kalian lingkari Dengan menebali Garis putus-putus Yang membentuk lingkaran Di gambar balon udara Selanjutnya Kalian bisa Memberikan warna Yang rapi Dan bagus Untuk gambar balon udara Kalian bisa mewarnainya dengan rapi Ibu guru coba ambil warna Misalnya ini Orange Kita sabukan Ya Guru mau padu Oh, bagarnya Warnanya pakai warna apa ya Oh, hijau Oh, kuning aja Dis Kuning Dipadu Dibawar gini Nah, guru suka nih Ini ya Seperti ini Selanjutnya Bisa kalian perhatikan lagi Adakah yang membutuhkan udara? Kalau botol Apakah botol air Membutuhkan udara Untuk munculnya? Enggak Tidak Buning rum Tidak membutuhkan Jadi tidak usah dilingkari Apakah kipas angin? Ya Kipas angin Itu adalah alat yang dipakai Untuk Menggerakkan udara Namanya angin Namanya kipas angin Makanya Angin itu disebut dengan Udara yang bergerak Kita lingkari Sambung 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 lagi Sambung Sambung Baik Selanjutnya Bisa kalian cari lagi Dan diberi warna Yang rapi Semangat sayang Nah Anakku sayang Kita bertemu lagi Dari Rabu ini ya Nah Dugas hari Rabu ini Kalian bisa Mengambil Buku kalian Buku kotak ya Yang bertuliskan Angka Nah Sudah disiapkan sama Bu Guru Kalian tinggal Menuliskan Sesuai angka Yang tertera disitu Karena Tiapannya beda-beda ya Jadi Kalian sesuaikan saja Dengan yang Tugas sesuai dengan Buku Disini Bu Guru kasih contoh Ada Angka 7 Mungkin yang lainnya Angka yang berbeda ya Menyesuaikan Jadi kita akan tulis Angka 7 Tidur Miring Garis tidur Tidur Miring Garis tidur Selanjutnya Tidur Miring Garis tidur Tidur Miring Garis tidur Tidur Miring Garis tidur Selanjutnya Tidur Miring Garis tidur Itu untuk kalian tulis sampai ke bagian bawah Ingat setiap mungkin anak akan berbeda mendapat tugasnya Karena menyesuaikan dengan hasil yang kalian kerjakan di tugas setiap minggunya Berbeda ya, jadi kalian kerjakan sesuai dengan yang dicontohkan buku ru di buku kalian Tetap semangat sayang Alhamdulillah anakku kalian sudah mendapat dua tugas dari buku ru Untuk mengerjakan pekerjaan di hari Rabu Seperti yang kalian perhatikan di layar kalian Ini untuk pekerjaan yang pertama Yaitu mencari kegunaan atau benda-benda yang membutuhkan udara di halaman tematik 9 Selanjutnya kalian bisa mengerjakan buku matematika yang sudah disiapkan oleh buku guru Buku matematika yang sudah disiapkan oleh buku guru menulis angka Itu kalian pekerjaannya untuk hari Rabu Selalu semangat Dan tetap ceria, jaga kesehatan Semoga semuanya selalu diberikan kelanjaran Semangat Belajar sama buku guru Sekarang anak-anak yang manis Setelah belajar kita bersyukur kepada Allah Dan terima kasih kepada Allah Kita berdoa lagi ya sayang ya Kepala ditundukkan A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Wal'asru Inna al-insana fi khusab Illa al-lazina amanu wa aminu sholihati wa tawasubir hati wa tawasubir shobir Nah sekarang berdoa ke rumah Dan menjadi akhirnya Doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim Artinya Dengan nama Allah Aku berserah diri kepadanya Dan tiada daya upaya Melainkan dengan pertolongan Allah Amin In.